Kitab Yesayah, Pasal 45 Allah memilih Koresh untuk membebaskan Israel Inilah yang telah dikatakan oleh Tuhan kepada Koresh, Raja Pilihannya Aku mengambil engkau dengan tangan kananmu untuk menolongmu menaklukkan bangsa-bangsa, melucuti kuasa para raja, dan membuka pintu gerbang kota yang tidak akan ditutup lagi Aku akan berjalan di hadapanmu dan meratakan gunung-gunung Aku memecahkan gerbang tembaga kota dan memotong palang-palang besi pintu Aku memberikan kekayaan kepadamu yang disimpan di tempat rahasia Aku memberikan harta tersembunyi itu bagimu Kemudian engkau tahu bahwa aku Tuhan, Allah Israel, yang memanggil namamu Aku melakukannya bagi hambaku, Yaakub Aku melakukannya untuk orang yang kupilih, Israel Koresh, aku memanggil namamu Engkau tidak kenal aku, tetapi aku mengenalmu Akulah Tuhan, Allah yang Maha Esa Tidak ada Allah kecuali aku Aku memasang pakaian padamu, tetapi engkau masih belum mengenal aku Aku melakukan itu sehingga setiap orang tahu Akulah Allah yang Maha Esa Dari timur ke barat, orang akan kenal bahwa akulah Tuhan, Allah dan tidak ada Allah yang lain Aku menjadikan terang dan gelap Aku membuat damai dan menjadikan kesulitan Akulah Tuhan yang melakukan semuanya itu Semoga awan di langit menjatuhkan kebaikan pada bumi seperti hujan Semoga bumi terbuka dan membiarkan tumbuh keselamatan Dan semoga tumbuh kemenangan dengan itu Aku Tuhan Allah menciptakannya Allah mengawasi ciptaannya Lihatlah orang itu Mereka berbantah dengan yang menjadikannya Mereka seperti sepotong tanah liat dari periuk yang pecah Apakah tanah liat bertanya kepada yang menjadikannya Apa yang kau lakukan Benda-benda yang dibuat tidak berhak bertanya kepada yang membuatnya Ayah memberikan hidup kepada anak-anaknya Dan mereka tidak dapat bertanya Mengapa engkau memberikan hidup kepadaku Mereka tidak dapat bertanya kepada ibunya Mengapa engkau melahirkan aku Tuhan Allah adalah yang maha kudus Israel Ia menciptakan Israel Dan dia mengatakan Anak-anakku Kamu meminta kepadaku untuk menunjukkan tanda kepadamu Kamu berkata kepadaku untuk menunjukkan yang telah kulakukan kepadamu Aku membuat bumi dan menciptakan orang diatasnya Aku memakai tanganku sendiri dan membuat langit Dan aku memerintah semua pasukan di langit Aku memberikan kuasanya kepada Koresh Dan aku membuat mudah pekerjaannya Ia akan membangun kembali kotaku Dan membebaskan umatku Tanpa upah atau bayaran Tuhan yang maha kuasa telah mengatakan itu Tuhan berkata Mesir dan Etiopia kaya Tetapi engkau Israel Akan menerima kekayaan itu Orang besar dari Seba menjadi milikmu Mereka berjalan di belakangmu Dengan rantai sekeliling lehernya Mereka tunduk di hadapanmu Dan berdoa kepadamu Dan mengatakan Allah yang benar bersamamu Dan tidak ada Allah yang lain Engkau adalah Allah yang tidak dapat dilihat Engkau Allah yang menyelamatkan Israel Banyak orang membuat dewa Tetapi mereka akan kecewa Semua mereka pergi dengan malu Tetapi Israel diselamatkan Tuhan Keselamatan itu berlanjut selama-lamanya Israel tidak pernah malu Tuhan adalah Allah Ia membuat langit dan bumi Ia menaruh bumi pada tempatnya Ia tidak menghendaki bumi kosong Ketika ia menjadikannya Ia menciptakannya untuk didiami Akulah Tuhan Tidak ada Allah yang lain Aku tidak berbicara dalam rahasia Aku tidak menyembunyikan perkataanku Dalam tempat yang gelap dan rahasia Aku tidak mengatakan kepada orang Yaakub Untuk mencari aku di tempat yang sunyi Akulah Tuhan Dan aku mengatakan kebenaran Aku hanya mengatakan yang benar Tuhan membuktikan Dia Allah yang Maha Esa Kamu umat yang telah melarikan diri dari bangsa-bangsa lain Berkumpulah di hadapanku Mereka membawa patung dewa Mereka berdoa kepada dewa yang tidak berguna Tetapi mereka tidak tahu yang dilakukannya Katakan kepada mereka supaya datang kepadaku Biarlah mereka mengemukakan perkaranya Dan membicarakannya Siapa yang mengatakan kepadamu tentang hal itu sebelum itu terjadi Siapa yang mengatakan itu kepadamu dahulu Aku Tuhan Allah Satu-satunya yang telah mengatakan hal itu Aku Allah yang Maha Esa Aku Allah yang baik Aku satu-satunya yang menyelamatkan Dan tidak ada yang lain Jadi Semua kamu umat di tempat yang jauh Berbaliklah kepadaku untuk diselamatkan Karena akulah Allah Dan tidak ada yang lain Apabila aku membuat perjanjian Perjanjian itu benar dan terjadi Dan aku bersumpah demi kuasaku sendiri Bahwa setiap orang tunduk di hadapanku Dan setiap orang akan bersumpah menaati aku Orang akan mengatakan Kebaikan dan kuasa datang hanya dari Tuhan Setiap orang yang marah terhadap dia Akan datang kepadanya dan malu Tuhan akan menolong umat Israel Melakukan yang benar Dan memuji Allahnya Selamat menikmati Selamat menikmati